Pemirsa pemerintah kota Jambi telah melakukan koordinasi dan mengantisipasi terjadinya lonjakan harga sembako menjelang akhir tahun 2022 ini. Pemerintah kota Jambi telah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan atau lonjakan harga bahan pokok di kota Jambi menjelang akhir tahun mendatang. Dikatakan sekda kota Jambi, Aridwan, bahwa TPID telah melakukan tinjauan di lapangan. Selain itu, pihaknya juga telah mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan untuk beberapa komoditi di pasaran jika mengalami kenaikan. Antisipasi ini dilakukan oleh pemerintah kota Jambi agar tidak terjadi lonjakan harga jelang akhir tahun 2022 ini. Dirinya juga mengungkapkan bahwa lonjakan harga sembako menjelang akhir tahun ini sudah biasa terjadi. Namun demikian, pemerintah kota Jambi tetap akan melakukan pengawasan di setiap pasar yang ada di kota Jambi. Kita sudah mengambil langkah-langkah pertama terhadap konjakan harga komoditi-komoditi, maka lain. Biasanya tetap tidak pernah nyapi, semuanya yang mengalami. Dan kita aktifkan masih ada berapa komoditi di Jambi, 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 Jambi.